untuk fasilitasnya jangan ditanya karena kalian harus berbagi tidur dengan para penghuni kos yang lain dan juga berbagi toilet halo guys and welcome back to my youtube channel pada kesempatan kali ini seperti judulnya kita akan bahas mengenai beberapa bangunan atau hunian sementara yang sangat tidak layak untuk dihuni oleh manusia atau bahkan bisa disebut sebagai kandang anjing nah seperti apa sih sebenarnya bentukan dari bangunan ini sebelum ke pembahasan alangkah baiknya jika kalian yang belum subscribe channel ini please bantu untuk subscribe supaya kedepannya channel ini menjadi lebih baik dan membuatku lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentu saja bagikan juga ke teman kalian siapa tau teman kalian juga membutuhkan informasi ini dan tanpa berlama-lama kita langsung aja ke daftar bangunan yang pertama kalian pasti sudah tidak asing dengan film Parasite film produksi Korea Selatan ini bahkan memenangkan Piala Oscar pada tahun 2020 guys dimana film ini adalah satu-satunya film Asia yang berhasil merebut Piala Oscar dan menyabet 4 kategori sekaligus dalam film tersebut pemeran utamanya digambarkan tinggal di sebuah kontrakan kecil yang sangat kumuh yang berada di Korea Selatan nah tahukah kalian sebenarnya tempat seperti ini itu ada di Korea Selatan loh guys jadi dibalik hingar-bingarnya dunia K-pop kemajuan teknologi di Korea Selatan ada sebuah kota kecil yang bisa dibilang sangat kumuh di daerah Korea Selatan kota ini disebut dengan Banjiha dalam film Parasite sendiri dijelaskan bahwa pemain tersebut tinggal seperti di sebuah rumah namun seperti tidak di daratan guys di bawah tanah kalau kalian enguh nih si pemeran utama ini harus mencari sinyal dengan cara memanjat toilet di rumah kontrakannya dan ketika mendengar ke cendela alangkah kagetnya pemandangan di cendela tersebut bukanlah matahari tapi sebuah jalan guys yang berarti bahwa rumah kontrakan tersebut berada di bawah tanah nah gimana sih sebenarnya ceritanya kenapa ada rumah bawah tanah di Korea Selatan jadi ceritanya begini guys dulu kan ada perang antara Korea Utara dan Korea Selatan nah presiden saat itu memerintahkan bahwa seluruh warga yang memiliki rumah dengan ketinggian sedang diminta untuk membangun banker di bawah tanah guys hal itu bertujuan untuk tempat perlindungan diri dalam keadaan darurat tentunya banker tersebut berukuran sangat kecil namun dibilang cukup lengkap karena ada toilet dan juga kamar mandi tapi tentu saja kekurangannya adalah tidak ada akses matahari masuk selama perang Korea Utara dengan Korea Selatan tersebut terjadilah krisis ekonomi secara besar-besaran di Korea Selatan guys kalau kalian tahu youtuber Han Sol Jang nah dia adalah salah satu korban dari krisis ekonomi di Korea Selatan yang akhirnya mereka berimigrasi ke Indonesia tepatnya di Malang nah karena krisis ekonomi yang berkepanjangan tersebut membuat warga Korea Selatan mengalami kesulitan untuk memiliki rumah hal inilah yang membuat para pemilik banker menyewakan tempatnya sebagai hunian sementara dan ternyata sampai saat ini tempat tersebut masih dijandikan hunian oleh warga Korea Selatan yang kurang mampu guys hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan sosial antara si miskin dengan si kaya untuk pendapatan warga Korea Selatan yang berusia 20 ke atas saja tiap bulannya adalah sekitar 20 juta rupiah dimana untuk menyewa satu rumah di Banjiha mereka harus meragok kocek sebesar 7 juta rupiah hal inilah yang membuat hunian sementara yang ada di Banjiha masih digunakan dan dimanfaatkan hingga sekarang meskipun dahulunya untuk penyewaan banker ini diilegalkan ya guys jangan bayangkan gimana suasananya karena ketika musim panas kelembapan dalam rumah tersebut akan meningkat dan akan membuat jamur-jamur tumbuh menjadi subur untuk pertukaran oksigennya pun pasti sangat kurang dimana untuk tanaman kecil tumbuh aja susah guys karena tidak adanya matahari untuk hunian selanjutnya adalah yang ada di Jepang ya Jepang dimana negara ini adalah salah satu negara yang memiliki kemajuan teknologi tertinggi di dunia dan juga termasuk salah satu negara terbersih di dunia kalian tidak akan menyangka jika ada kota di Jepang dengan keadaan yang sangat kumuh guys bahkan kota ini dihapuskan dari peta resmi Jepang oleh pemerintah setempat kota ini bernama Kagama Shaki jadi dulunya itu sebenarnya di Kagama Shaki ini adalah sebuah wilayah dimana wilayah tersebut dibangun sebuah proyek besar Shinsuke nah selama proyek tersebut seluruh pekerjanya itu tinggal di Kagama Shaki guys namun setelah proyeknya selesai pemerintah itu meminta untuk para pekerjanya kembali ke tempat asalnya tapi para pekerja tersebut menolak guys dan akhirnya memilih menetap di kota Kagama Shaki bahkan di kota Kagama Shaki ini kalian akan menemukan banyak manula yang sudah tidak diinginkan oleh keluarganya para pengangguran dan gelandangan yang tidak memiliki rumah tinggal di sekitaran kota Kagama Shaki namun meskipun mereka dihapus dari peta resmi Jepang pemerintah setempat masih peduli terhadap mereka loh guys dimana setiap sorenya para penghuni kota Kagama Shaki tersebut akan mengambil jatah dari bantuan sosial pemerintah dan setelah mendapatkan konsumsi tersebut para penghuni kota ini akan saling berebut untuk menemukan tempat tidur paling nyaman untuk penginapan selanjutnya adalah di Goshiwon masih di Korea Selatan nah Goshiwon sendiri awal mulanya diperuntukkan untuk para pelajar yang ingin konsentrasi menghadapi ujian agar lebih tenang guys dimana untuk biaya sewanya masih terjangkau untuk para mahasiswa ya namun hal ini pun ternyata disalahgunakan oleh beberapa orang yang berpenghasilan menengah ke bawah guys untuk menyewa satu kamar di Goshiwon sendiri kalian harus meroga kocek sebesar 150.000-600.000 won atau sekitar 1,7 juta rupiah per bulan sebenarnya di Goshiwon sendiri tidak terlalu kumuh guys jadi tergantung penghuninya sih ya masih ada beberapa tempat yang memang dihuni oleh para mahasiswa di mana tempatnya memang bersih kok dan masih cocok digunakan untuk para backpacker yang ingin berkunjung ke Korea Selatan di Goshiwon sendiri kalau kalian ingin membeli rumah maka siap-siap saja harga yang ditawarkan adalah sekitar 60 juta rupiah per meter untuk penginapan selanjutnya berada di Johar Jakarta yang sempat viral pada tahun 2019 kenapa nih sempat viral karena pada saat itu kos ini dibilang sangat murah di tengah kota Jakarta guys dimana setiap orangnya akan ditarif 300.000-400.000 per bulan fasilitasnya tentu saja kamar seukuran 2x1 meter saja dan kalau kalian ingin parkir kalian harus menambah 100.000 per bulan untuk biaya parkir dan ternyata kos ini ilegal guys akhirnya kos ini terciduk oleh pemerintah dan kos tersebut ditutup bayangin aja dengan agar segitu kalian cuma dapat kamar sebesar 2x1 meter guys untuk yang harga 300 kalian tidak akan bisa duduk kalian hanya bisa mengbungkuk untuk harga 400 ya untuk duduk lumayan lah agak mirip hotel kapsul sih ya ini yang lebih mencengangkan lagi kos ini terdiri dari 3 lantai guys dimana lantai 1 sebagai parkiran 2 lantainya sebagai kamar dimana setiap lantai disediakan 3 kamar mandi bagi 60 penghuninya dan for your information untuk kamar ini disediakan bagi para pria dan wanita untuk penginapan selanjutnya yang ini berada di hongkong menurutku ini salah satu yang paling miris sih ya kenapa karena penginapan ini hanya terbuat dari sekotak besi yang lebih pantas disebut sebagai kandang anjing guys untuk tinggal di tempat seperti ini pun kalian harus merogoh kocek sebesar 4 juta rupiah per bulan dimana untuk membeli tanah di hongkong sendiri kalian harus merogoh kocek sebesar 787 juta rupiah per meter inilah yang menjadikan hongkong sebagai negara dengan harga properti paling mahal di dunia untuk hotel yang terakhir ada di india yakni tempatnya di kota varitpur dimana ada sebuah tempat penginapan yang dikhususkan untuk para pekerja yang ada di banglades kalau kalian belum tahu banglades ini memang banyak sekali tempat produksi barang-barang brand dari luar negeri jadi disana memang SDMnya terhitung murah guys nah karena SDM yang murah para pekerjanya harus hidup sangat hemat guys dimana di varitpur sendiri ada sebuah tempat yang memberikan fasilitas penginapan yang berasal dari sebuah kapal yang terbengkalai jangan kaget untuk menginap di kapal ini kalian hanya perlu membayar 4.000 sampai 19.000 rupiah dalam semalam untuk fasilitasnya jangan ditanya karena kalian harus berbagi tidur dengan para penghuni kos yang lain dan juga berbagi toilet bersama dengan banyak penghuni lain nah seperti itulah kira-kira harga-harga yang ditawarkan kos di seluruh dunia yang sangat mencengangkan buat kalian yang kurang bersyukur mari bersyukur karena masih bisa hidup dengan sangat nyaman di Indonesia dan semoga kedepannya Indonesia menjadi negara yang sangat makmur dan mensejahterakan seluruh rakyatnya terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini membantu dan menambah wawasan kita semua tetap menjaga kesehatan dan tentu saja yang belum subscribe silahkan di subscribe dan dukung para kreator-kreator yang sedang berjuang seperti saya ini dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang subscribe sampai jumpa di videoku selanjutnya selanjutnya